di belakang umi girbi coba lihat ya ada pasukan halo pasukan ayo hati hati sekarang kita lagi jalan diantara pohon-pohon jagung nah ini ada pohon jagungnya nih sahabat dan ini jagungnya sudah ada buahnya nih diantara pohon-pohon jagung ini di bawahnya itu ini bukan tanaman liar ternyata ini wanginya sudah kerasa loh sahabat bismillah ini lalapan dikasih jagung juga jagung masya Allah ini buncisnya bagus-bagus banget tuh ini sekarung penuh masya Allah ternyata buncisnya masih banyak banget tuh tinggal petik aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai jumpa lagi dengan channelnya umi girbi halo sahabat girbi semuanya apa kabar semoga semuanya sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin masya Allah sejuk banget seneng banget di depan mata umi girbi ini ada kayak sawah ya kayak di Indonesia cuman ini ada di tanah suci mekah al-mukaromah tepatnya ini ada di daerah zaimah di belakang ini ada gunung-gunung batu tuh masya Allah dikelilingi gunung-gunung batu ini adalah tanaman buncis tuh banyak tanaman disitu nanti kita akan lihat ya nah di depan umi girbi ada jemuran tuh baru kali ini lihat ada orang yang ngejemur di luar rumah gak apa-apa ya karena ini ada di kampungnya yang ada di kota suci mekah nah disini juga ada rumah ini tempat tinggalnya yang ngejaga kebun buncis ini sekarang kita akan jalan yuk kesini kita akan lihat seperti apa sih perkebunan sayuran yang ada di kota suci mekah ini nah liat deh ini kering banget ya padahal ini musim dingin loh tapi lumayan cuacanya panas kita nanti akan lihat seperti apa hasil panen buncisnya tapi umi girbi seneng banget deh kalau misalnya jalan-jalan ke tempat kayak begini tuh rasanya tuh adem kayak ada di Indonesia gitu soalnya kalau di kota itu jarang banget kita ngelihat tanaman seperti ini apalagi ini seperti bener-bener sawah ya seperti bener-bener sawah adem adem tapi ini liatin tanamannya kering-kering kayak gini ya masya Allah disana ada agilbi ada abi ada bunga sibuan dan ada ustad ansur ini ada paralon kayak gini ini kayaknya buat ngalirin air deh tuh ini buat ngalirin air biar tanaman yang ada disini tuh bisa ke cebor apa ya ke cebor kalau bahasa indonesianya biar kesiram gitu ya tuh masya Allah nah ini sawahnya jadi kita sekarang ini mau main ke sawah yang ada di tanah suci mekah almokaroma bau kotoran domba soalnya kalau pagi-pagi di sebelah sana itu kan kayak ada gurun pasir gitu ya disana itu para pengembala kambing atau domba itu melepaskan kambing-kambingnya untuk menghirup udara pagi tapi kalau ini siang hari sahabat kita mau lihat ke sawahnya tapi kita harus ngelewati kayak gini nih harus hati-hati banget di belakang umi gilbi coba lihat ya ada pasukan tuh halo pasukan tuh ada abi gilbi bunga sibuannya ada di depan ada gilbi dan ustad nah ini pinggirnya kayak gini Masya Allah ini kita harus melewatin tanah-tanah kayak gini tapi pohonnya kering banget kayak gini tuh kebayang kesini kalau panas itu seperti apa panasnya sampai pohon pada kering ini banyak pohon jagung Masya Allah Masya Allah ini ada pohon jagung disini wow kita mau lihat yuk pohon jagungnya seperti apa ayo hati-hati sekarang kita lagi jalan diantara pohon-pohon jagung nah ini ada pohon jagungnya nih sahabat dan ini jagungnya sudah ada buahnya nih kita nanti akan petik coba nanti deh gak usah dipetik dulu kita mau jalan dulu ke sana yuk kita melewatin sawah-sawah Masya Allah hati-hati jangan diinjek jangan diinjek ya sahabat jangan diinjek udah diinjek oke kita potong umi Gilbi udah ada di tengah-tengah antara pohon jagung nah ini pohon-pohon jagungnya umi Gilbi juga udah pegang ini nih ini apa namanya bi parit parit ini untuk apa ayo nah lihat deh di bawah sini sini nah ternyata sahabat di antara pohon-pohon jagung ini di bawahnya itu ini bukan tanaman liar ternyata ini namanya ni'na atau nak-nak kalau di Indonesia ini apa daun min ya biya daun min coba kita ambil sedikit ya ini wanginya udah kerasa loh sahabat bismillah nah eh ininya hati-hati nah ini ni'na ini ni'na atau nak-nak atau di Indonesia itu daun min udah terasa wanginya udah ngerasa ya coba nah sahabat ceritanya kok pegang bunga nih ini bukan bunga ini nak-nak kan ceritanya kok pegang bunga ceritanya oh ceritanya katanya tuh kan di bawah aku kira ini pohon liar atau tanaman liar ternyata ini daun min kita jalan ke sini yuk ternyata ada bung hasibuan disini masya Allah kita udah panen ini ini panen apa ini namanya jarjir sayur jarjir mana tadi kita gabungin dulu yang sudah kita panen ini lalapan kalau di Indonesia ini apa ya ya gak ada di Indonesia gak ada di Indonesia ini khas Arab namanya jarjir ini enak banget buat dimakan sama kapsah terus sama ayam bakar ya bung ya masya Allah tadi bung hasibuan dikasih jagung juga jagung masya Allah ternyata bung hasibuan tadi udah petik jagung aku gak tau sih petik jagungnya iya tadi saya duluan coba buka dulu coba ya kalau bisa nanti kita bakar ini iya kayak waktu ditait kita bakar-bakar jagung saya tadi coba ngasih ke penjaga kebun ini ngasih uang gitulah karena terima kasih ternyata gak diterima gak diterima iya ini ikhlas ambil aja katanya gitu ini tadi jagungnya dapet berapa ada lima ini ada lima pas banget satu dua tiga empat lima enam enam saya tadi udah ikut panen penasaran ini dalam jagungnya kuning masih muda banget masih muda ini tapi gak apa-apa enak juga kayaknya manis dibakar di sayur seperti itu enak loh nah ini hasil jagung yang petikan tadi bung hasibuan terus ini nikna nikna atau daun min terus ini ada halapan ini jarjir ya jarjir dari sini ya betul ini jarjirnya itu halapan khasnya orang-orang Arab Masya Allah Alhamdulillah itulah dibalik tanah gresang padang pasir Arab ternyata saudaraku ada perkebunan sesubur ini iya Alhamdulillah kita kayak ada di Indonesia ya iya benar-benar dan itu bapaknya baik banget gak mau dibayar gak mau dikasih uang Alhamdulillah ternyata kita resep oke kita bungkus kita bawa ini pulang oleh-oleh nah sahabat setelah kita tadi kesana ada perkebunan jagung terus ada nakna atau daun min dan ada lalapan khas dari Arab Saudi yaitu jarjir sekarang kita jalan ke sawah lagi nih ini ternyata di depan Umi Gilbi ada karung-karung isinya itu buncis Masya Allah ini buncisnya bagus-bagus banget tuh dan ini buncisnya katanya baru aja panen Masya Allah tuh ini sekarung penuh ini sekarung penuh itu harganya berapa bi kalau sekarung kayak gini tadi ditanya itu tadi waktu kita survei kesini sama Bunga Sibuan kata pekerjanya mungkin sekitar 40-50 40 real atau 50 real kalau 40 real atau 50 real berarti segini sekitar 200 ribuan ya bi ya dan ini berapa kilo bi kira-kira segini coba ini baru panen katanya ya bi ya pokoknya ini sekarung harganya 40-50 kita lihat ya tanaman buncisnya itu seperti apa kita cari yang masih ada buncisnya kita cari buncis kita cari pohon buncisnya oh ternyata ini pohon buncisnya baru tahu juga umi Gilbi nih tuh Masya Allah ternyata buncisnya masih banyak banget tuh tinggal petik aja ini enak banget buncis itu kalau udah disop terus di oseng sama telur ya tuh buncisnya banyak banget ini sebagian belum dipetik dan disini juga ada apa lagi bi ada tomat ada tomat coba ini kita lihat ya ini pohon tomat ya tapi ini tomatnya masih pentil-pentil tuh Masya Allah disini buncis disini tomat terus disana ada jagung terus ada jarjir ada daun min juga kayak di Indonesia banget ya bi ya enak banget tempatnya kita akan jalan keluar dari sawah ini yuk karena ini yang nyangkut-nyangkut tuh nyangkut-nyangkut kayak gini entah apa ini nyangkut-nyangkut ke abaya tuh sampai abaya aku kayak gini mengkerut-kerut kayak gini ya sahabat kita keluar dari sawah ini cukup sekian untuk vlog Ubi Gilbi jalan-jalan di sawah yang ada di kota suci Mekah semoga video ini bermanfaat semoga yang nonton video ini juga bisa segera haji dan umroh lihatin sekelilingnya enak banget Ubi Gilbi mau nikmatin alam yang ada di tanah suci Mekah yang subur menghijau ini Ubi Gilbi pamit tadi Aga Gilbi ikut ke Bang Hasibuan kesana gak tau kemana ada abi aja disini cukup sekian dan terima kasih video kali ini Ubi tutup ya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati